Apple baru aja merilis update-an terbaru iOS 16 Beta 5 versi developer ini rilis resmi ya guys namun buat teman-teman yang menggunakan versi public beta ini teman-teman harus menunggu lagi ya sampai 1 atau 2 hari ke depan karena biasanya setelah developer rilis ini gak lama lagi ya versi public-nya akan rilis nah pada duit-duitan kali ini Apple membawa 1 perubahan ya yang cukup penting untuk semua pengguna iPhone guys aku kan bahas semua ya pada video kali ini kita akan ngebahas fitur baru performance dan daya tahan baterainya dan seperti biasa ya ini buat teman-teman yang mau sharing nih terkait iOS 16 Beta 5 atau mungkin Beta 4 juga ya yang teman-teman rasakan ngomongin dia performance, isu box, daya tahan baterai silahkan ya tinggal tulis aja pada kolom komentar untuk semua para pengguna iOS 16 Beta baik itu Beta Developer maupun Public Beta ini teman-teman wajib banget ya untuk selalu mengikuti perkembangan update-nya dan jangan pernah kalian hapus buat profil betanya jadi kalau kalian lihat ya kamu masuk ke setting pilih general dan pilih ya VPN and Device Management pada configuration profile disini ada iOS 16 Beta dan kalau teman-teman klik jangan pernah ya teman-teman pilih remove profile kalau teman-teman hapus ini teman-teman gak akan mendapatkan ya update-an terbaru buat software Betanya dan yang paling penting lagi ini kalau teman-teman hapus ya kalian gak akan bisa nih guys untuk update ke versi resminya dari iOS Beta pindah ke versi resmi jadi disini aku jelasin sedikit buat teman-teman yang baru pertama kali join ke iOS Beta untuk semua pengguna iOS Beta baik itu pengguna Developer iOS Beta Public kita tetap bisa ya untuk update ke versi resminya tanpa harus ya merestore device-nya atau mereset device-nya menggunakan laptop iTunes ini gak perlu untuk perpindahan dari versi beta ke versi resminya teman-teman cukup update ya melalui device event kalian langsung cuman dengan satu syarat untuk profil betanya ini jangan teman-teman hapus ya lalu bagaimana kah kalau aku udah terlanjur ya menghapus beta profilnya ini sih simpelnya teman-teman tinggal download lagi ya cuman tetap guys kamu downloadnya ikutin ya yang pertama kali kalian install kalau teman-teman installnya versi developer kamu bisa klik ya link di bawah ini betaprofil.com dan kamu bisa install ya profil betanya dan buat teman-teman yang menggunakan versi public betanya ini buat yang beta resmi dari Apple kamu bisa menggunakan website-nya ya di beta.apple.com jadi pastikan teman-teman downloadnya sesuai dengan versi beta yang kalian download di awal untuk keterangan di software update iOS 16 beta 5 yang pertama besaran update-nya 1.34 giga ini dari beta 4 ke beta 5 untuk pengguna iPhone aku ini ya iPhone 13 Pro Max untuk versi developer guys dan biasanya buat versi public betanya ini ya kurang lebih sama aja size-nya 1 gigaan juga dan ini sedikit info ya buat teman-teman fitur yang hadir di beta 5 ini buat versi developer ini akan tetap sama ya hadir juga di versi public betanya dan kalau teman-teman lihat di highlight-nya this beta version of iOS 16 contains bug fix and improvement dan baik lagi ya kalau teman-teman klik di more information-nya kalian bisa melihat ya tampilan di notes-nya overview apa aja sih yang ada di beta 5 ini ngomongin buat perbaikan isu bugs dan isu bugs baru yang ditemukan kalian juga bisa lihat semua ya di notes-nya nah lanjut ya kalau software versi-nya ditandai dengan 20A5339 delta jadi pastikan ya ini kalau teman-teman yang udah menggunakan versi developer dan udah update ke beta 5 pasti sama ya buat software versi-nya langsung masuk ke penambahan fitur baru disini menjadi highlight utama ya di 16 beta 5 versi developer aku gak akan ngebahas ya fitur-fitur lainnya karena buat fitur-fitur lengkapnya aku akan bahas pada saat nanti resmi release-nya ya iOS 16 cuman ngebahas highlight utama aja guys penambahan fitur baru di 16 beta 5 ini yang diutamakan atau ditonjolkan ya ini Apple mengambalikan presentase baterai ya ini akhirnya yang dikeluhkan ya oleh semua pengguna iPhone kayak agak ribet ya gak ada presentase baterai harus melihatnya melalui control center ini kan agak ribet ya dan akhirnya di 16 beta 5 ini Apple mengambalikan guys untuk menambahkan presentase baterainya ini mudah banget kamu tinggal masuk ke setting dan pilih baterai dan ini akan muncul ya pilihan baterai presentase pada bagian paling atas ya kamu tinggal hidupkan aja ya nanti secara otomatis dia akan muncul nih guys buat presentase baterainya muncul di dalam icon baterai ya kalau sebelumnya dia muncul pada bagian sebelah kanan icon baterai atau sebelah kiri aku juga agak lupa karena juga udah cukup lama ya ngambangin presentase baterai ini yang hilang cuman disini Apple mengambalikannya pada bagian icon dalam baterai ya so far ya oke oke aja ya aku gak ngerasa ini tampilannya agak aneh ini sih fine fine aja guys dan yang aku agak bingung kenapa ya Apple gak mikirin ini dari lama ditambahkan di iOS 14 iOS 15 dan kenapa baru di iOS 16 kayaknya agak gimana banget ya kalau cuman hal sepelinnya aja Apple sampai menunda dua iOS sekaligus yang bikin jengkelnya ya ini si Apple waduh gak tau dia bener-bener makin kacau ya makin kesini update-an fiturnya makin kesini makin parah guys makin kelihatan ya pilah-pilihnya nah kalau teman-teman lihat disini untuk penambahan fitur baru presentase baterai ini gak tersedia ya di semua model iPhone dimulai dari iPhone 12 iPhone 13 iPhone X dan iPhone XS ini mendapatkan ya fitur ini dan untuk iPhone 12 mini iPhone 13 mini iPhone 11 dan iPhone XR ini gak mendapatkan ya guys fitur buat melihat presentase baterai namun aku gak tau nih buat update-an ke depannya di beta 6 atau di beta 7 aku sih gak tau ya apakah Apple nanti akan menambahkan jadi buat iPhone 8 iPhone SE 2 iPhone SE 3 ya juga gak bisa ya menggunakan fitur ini dan kalau dari yang aku baca-baca ya kenapa Apple gak bisa menambahkan untuk versi iPhone 12 mini 13 mini iPhone 11 iPhone XR ini karena isu keterbatasan ruang aku juga agak gak paham ya sedangkan buat yang iPhone 11 dan iPhone XR ini kan size-nya sama ya 6,1 inch sama seperti iPhone 12 dan iPhone 13 juga nih guys yang regular size-nya 6,1 inch dan ada juga ya penambahan beberapa fitur lainnya cuman disini aku mau mention satu aja ya untuk aplikasi foto kalau kita baru buka apps-nya akan muncul ya seperti screen what's new in photos ada share library copy and paste edit disini kita bisa ya menjadikan preset di editing foto jadi kalau teman-teman udah mengedit foto kamu bisa save ya preset-nya dan kamu bisa copy paste di foto-foto lainnya jadi kurang lebih ini ya akan mempermudah kita juga ya kalau mau ngedit foto langsung pada aplikasi apps ini dan yang terakhir merge duplicate ini juga udah jelas ya menggambungkan foto yang sama menjadi satu untuk menghemat space jadi gak terlalu banyak ya duplikat foto baik itu foto maupun video guys paling ini aja ya beberapa penambahan fitur barunya atau highlight utama ya di 16 beta 5 ini lanjut ngomongin buat isu bugs dan dukungan buat performance di iOS 16 beta 4 ini selama aku ngetes ya menggunakan device-nya ini paling isu bugs yang cukup mengganggu hanya satu aja guys terkadang kalau aku habis screenshot ini device iPhone-nya malah suka restart ya restart secara otomatis cuman ini sih bersifat random ya hanya kadang-kadang aja buat selebihnya aku merasa ya fine-fine aja ya walaupun memang di beberapa aplikasi mobile banking untuk iOS 16 beta ini masih belum bisa berjalan normal ya guys dan ini ya cukup wajar aja ya karena beberapa mobile banking ini mereka akan merasa lebih aman ya lebih secure pada saat iOS 16 ini udah resmi dirilis mengingat ini juga masih beta dikhawatirkan ya ini juga dapat membahayakan aplikasi mobile banking mereka untuk performance aku masih belum bisa bicara lebih banyak mengingat ini juga baru saya install cuman kalau aku bandingkan dari beta 3 ke beta 4 aku merasa ini gak terlalu jauh berbeda ya dan hasil skor Geekbench ini dari beta 4 ke beta 5 juga bisa dibilang ini gak terlalu jauh berbeda ya uno single core sama-sama 1700 1737 uno yang di beta 4 1728 hanya naik sedikit ini juga gak akan berpengaruh dan di multi core nya 4728 di beta 5 nya 4535 dengan hasil skor seperti ini aku sih berani jamin ya gak akan ada improvement yang terlalu signifikan banget dan tentunya ini hanya skor angka aja ya guys aku akan tes pakai dulu selama beberapa hari yang terakhir ngomongin buat dukungan baterainya dari beta 3 ke beta 4 ini jelas banget ya aku merasakan improvement lebih irit jauh guys cuman dari beta 4 ke beta 5 aku masih belum bisa bicara lebih banyak ya hanya satu aja ya keluhan kalau ngomongin buat performance baterainya semenjak install iOS 16 dari beta pertama sampai beta 4 aku gak tau ya di beta 5 ini ngomongin kalau udah aktifnya low power mode ini semua jadi lemot banget ya multi apps kalau kita lagi mengakses patah-patah tapan ngetik keyboard jadi delay parah notifikasi gak ada yang masuk ya kalau aku aktifkan fitur low power mode intinya kalau aku aktifkan ini sih performance device-nya turun banget ya kinerjanya dan aku sangat berharap ya pada beta selanjutnya karena mengingat untuk iOS 16 ini mungkin ya hanya tersisa 2 beta lagi sebelum release-nya versi RC karena buat waktu timingnya ini udah agak mepet guys dan semoga aja pas release resmi buat isu ini udah dibenahin ya sehingga buat para pengguna iOS 16 nantinya yang mau install ini semoga ya jauh-jauh deh dari keluhan baterai ini oke guys sekian ya video kali ini ngebahas iOS 16 beta 5 sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!